PUL DAPI TV, TV-nya Umat Islam Pada kesempatan yang baik ini, pembahasan kita masih melanjutkan tentang bagaimana menjalankan sholat dengan baik. Sehingga tidak termasuk di dalam kategori musih us-sholah. Siapa musih us-sholah itu? Yaitu mereka yang mendirikan sholat tapi tidak mengindahkan tata cara sholat dengan baik. Dan penekanannya ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada musih us-sholah ircik fa'inna kalam tu sholi, itu karena memang at-ta'ajul, apa itu? Tidak tumak nina. Tidak tumak nina karena memang salah satu di antara rukun sholat adalah tumak nina. Kalau diketahui, ikhwan sekalian, bahwasannya ketika sholat dilakukan dengan tumak nina, di sana Rasulullah SAW menjelaskan atau juga mengungkapkan atas buah hadis. Dalam sahihul jami' Kuala Rasulullah SAW Innal abda iza qoma yisolli utiyah bidhunubihi kulliha Fawudi'at ala roksihi wa'atiqoyihi Fakullama roka'a aw sajada tasa kotot anhu Sahihul jami' Bahwasannya ketika seorang hamba berdiri untuk sholat, maka seluruh dosa-dosanya diletakkan di atas kepala dan kedua undaknya. Ketika orang ini atau yang sholat ini rukuk atau sujud, berjatuhanlah dosa-dosa itu tadi. Atau berguguranlah dosa-dosa dari atas kepalanya atau dari kedua undaknya. Nah ketika kita mendapati musih usholat, ketika mau rukuk saja, rukuknya belum sempurna sudah berdiri lagi. Bagaimana dosa-dosa itu tadi mau berguguran atau berjatuhan karena memang belum tumak nina. Demikian juga dengan sujud. Maka dengan sedemikian besar pahala atau ketika melaksanakan tumak nina ini, Masya Allah makanya harus benar-benar kita dalam mendirikan sholat ini, sesuai dengan tata acara dan tuntunan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah s.a.w. Dan jangan juga seperti yang digolongkan dalam orang-orang munafiq. Dalam suhaik muslim, Jangan juga seperti orang-orang munafiq yang tidak melakukan, sholat dia merasa berat sekali. Dia merasa berat ketika akan menjalankan sholat. Mau melangkahkan kaki saja, ini berat sekali. Seolah-olah kaki ini di talen atau di borgol oleh Mas Indra. Sehingga keberatan dalam melangkahkan kaki untuk menuju sholat. Nah inilah keadaan orang-orang munafiq ketika menjalankan sholat. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Dalam hadis ini disebutkan juga ketika mereka tahu sebetulnya betapa besar pahala yang akan diberikan atau betapa besar pahala yang dijanjikan ila Allah s.w.t. bagaimana mereka akan menjalankan sholat ini? Mereka akan datang meskipun dengan cara merangkah. Subhanallah. Dalam hadis lain dari Usman bin Affan menjelaskan betapa besar pahala dari sholat jamaah, isyak, dan subuh. An-Uthman bin Affan radiyallahu an rasulillahi s.w.t Man sallal isyak fi jamaatin faka'annama qoma nisfal layli Waman sallal subha fi jamaatin faka'annama sallal layla kullahu rawahu tirmili Besar sekali ya. Sehingga ketika atau siapa saja yang mendirikan sholat isyak dengan cara jamaah maka dia seolah-olah sholat selama setengah malam. Ada yang pernah mencoba sholat dua roka'at, dua roka'at, dua roka'at sampai setengah malam belum ada yang mencoba. Nah, dengan sholat isyak berjamaah Allah s.w.t memberikan ganjaran seperti itu. Kalau ini dilakukan untuk sholat subuh maka jauh lebih besar lagi yaitu dia akan mendapatkan seperti melaksanakan sholat semalam suntuk subhanallah. Sungguh merugi bagi mereka yang sudah tahu ilmunya tapi tidak diamalkan. Maka ilmu adalah untuk diamalkan. Demikian dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buldapi TV TV-nya Umat Islam